Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Senang sekali ya kita berjumpa lagi di channel Dodi Satria ini Dan tak bosan-bosannya saya juga mengucapkan Semoga anda hari ini tetap sehat, tetap bahagia dan murah rezekinya Amin ya robbal alamin Bagi anda hari ini yang punya penyakit batuk atau yang sedang batuk berdahak Anda perlu mencoba tips yang akan saya ulas kali ini mas bro dan mbak sis Sebagai salah satu solusi untuk menyembuhkan penyakit batuk anda Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum berlangganan dan baru saja melihat channel ini Jangan lupa untuk berlangganan dulu ya dengan cara klik subscribe Disini yang kita gunakan mas bro dan mbak sis ada dua bahan Yang pertama adalah kencur Yang kita perlukan hanya sekitar satu ruas buku jari dari kelingking ya Nah yang kedua bahan yang kita perlukan disini adalah asam jawa Nah lalu bagaimana cara membuatnya Pertama mas bro dan mbak sis kencur ini kita geprek dahulu Kita kupas kulitnya ya dan kita cuci Kita geprek Kemudian asam jawanya kita juga masukkan Lalu kita seduh dengan air panas Jadi ini cara membuatnya simple gak usah harus direbus ya Cukup kita seduh dengan air panas Sebanyak setengah gelas Kemudian kita aduk terlebih dahulu Sampai asam jawa ini larut Asam jawa ini mas bro dan mbak sis Mengandung yang namanya jat asid Asid ini dapat mengobati bahkan menyembuhkan batuk Dan menghilangkan lendir yang ada di paru-paru dan tenggorokan Selain itu juga bisa untuk menghilangkan perit teka Demam serta perut kembung Kandungan yang dimiliki kencur Sangat banyak mas bro dan mbak sis Tanaman obat herbal ini mengandung pati, mineral Serta minyak atsiri yang berupa sineol Asam metilkanil, asam sinamat, asam dasinat, dan alkaloid Dari kandungan inilah kencur bisa digunakan Untuk mengatasi masalah batuk Serta batuk berdahak dan menurunkan demam Selain itu juga dia bagus untuk masuk angin Sakit peluh, sakit kepala Serta untuk manfaat lainnya Nah setelah sudah hangat mas bro dan mbak sis Air seduhan dari asam jawa dan kencur ini Siap untuk kita minum Satu harinya dua kali pada pagi hari Dan pada sore hari atau malam harinya Air seduhan asam jawa ini sangat bagus Untuk membersihkan paru-paru Dan menghilangkan lendir yang ada di dalam paru-paru Dan di tenggorokan Nanti dahak akan keluar dan batuk anda Akan segera sembuh jika anda rutin Mengkonsumsi dan meminum air seduhan asam jawa dan kencur ini Dalam terapi dengan asam jawa ini Mas bro dan mbak sis anda juga harus menghindari makan-makanan yang bersifat berminyak Sekaligus yang bersifat pedas Minumnya jangan lupa sesudah makan ya Agar hasilnya lebih maksimal Cara ini merupakan cara orang dahulu Untuk membersihkan lendir yang ada di paru-paru Dan mengobati batuk yang berdahak Baik batuk yang disebabkan oleh polusi dari rokok dan segala macamnya Semoga ulasan kali ini Bermanfaat bagi anda yang sekarang sedang menderita penyakit batuk Terutama batuk yang berdahak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh